Intro Curah hujan yang terus mengguyur kota sangata menyebabkan meluapnya sungai yang menyebabkan banjir di beberapa titik pada Sabtu pagi 19 Maret 2022 Dilaporkan dari wilayah Jembatan Baru Masabang Sangata Selatan air sudah mulai naik dan menyebabkan putusnya akses sangata lama dan juga sangata selatan Beberapa tim seperti TNI Polri, Lanal Sangata, Basarnas, DPD, LKK, KNPI dan beberapa instansi lainnya terlibat dalam usaha melakukan evakuasi dan penyelamatan dihimbau agar masyarakat terus bertahan dan selalu waspada terhadap aliran listrik Kami dapat info itu dari rekan-rekan sama masyarakat disini Jadi sekitar jam 11 itu air mulai naik Kami minta bantu sama masyarakat untuk terkait memonukur tersebut Sampai saat ini depit air masih naik Jadi untuk warga yang terutama yang sangat lama yang di Bersungai Masabang ini Membutuhkan untuk ada yang minta untuk dievakuasi Kira-kira masyarakat yang mau nanti yang mau dievakuasi nanti kami bersama tim akan evakuasi Apabila masyarakat yang masih bertahan Kami hibau untuk waspada terutama sama aliran listrik Sewaktu-waktu kami juga bisa dihubungi untuk melaksanakan evakuasi bagi masyarakat Dan belum mau kami evakuasi untuk saat ini Yang terlibat di dalam kegiatan ini ada dari teman-teman Basarnas, BPD, semua timsar lah Ada teman-teman dari KPI juga, LKK, terus dari pasukan LKK, pasukan Kepaslit, TNI, Polri Semualah yang terlibat di KPI ini Kebetulan kami juga dari tadi malam ini patrolinya Banjirnya dari kapan nih? Dari kemarin Dari kemarin? Ya Cuma mulai buskain tuh kemarin lah Tadi malam, sekitar jam 10 malam Itu mulai sudah banyak warga-warga yang Apa namanya? Yang terendam rumahnya Mulai parah itu subuh Sekitar jam 4, jam 4, jam 5, jam 5 semula Yang betulan kami kan dari LKK monitor sampai pagi Terima kasih sudah menonton!